Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdara ahlul baik nabi, berakidah ahlu sunnah wal jamaah, dengan asyari dalam bidang teologi atau akidah, dan syafi'i mazhab fiqifuru ibadatnya, dan Junaid al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali halifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiaullah Wanhu, seorang sidik yang paling agung yang tiada bandingnya, kecuali para anbiya wal mursalin. Nama beliau adalah Gautz Zaman al-Wali Qutbil Akwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani, keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatima Azhahra binti Sayyidina Rasulullah SAW. Lahir di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau bertepatan tahun 1718 Masehi, wafat pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah, dimakamkan di Baki. Guru mursid beliau adalah Sayyidina Sheikh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syiria, dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiaullah Wanhu, dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husin Sibti Rasulullah SAW. Pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Gautz Zaman, dan wali Qutakwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali, dan beliau adalah halifah Rasulullah pada zamannya. Beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung jumlahnya, bahkan sampai saat inipun karomah itu terus ada. Karomah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberi syafaat 70 ribu umat manusia masuk surga tanpa hisap. Di antara murid-murid beliau dari Indonesia yaitu 1. Qutaz Zaman Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari 2. Qut Al Maktum Sheikh Abul Abbas Ahmad Ad Tijani, pendiri tarekat Tijani 3. Al-Qut Sheikh Abdusamad Al Palimbani 4. Al-Qut Sheikh Abdul Wahab Bugis, menantu Sheikh Arsyad Al Banjari 5. Al-Qut Sheikh Abdurrahman Al Batawi, kakek Mufti Betawi dari pihak Ibu Habib Usman Betawi 6. Al-Qut Sheikh Dawud Al-Fatani, dan lain-lain. Dan di antara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak di antaranya adalah, semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati makam Qut, beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yakni Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Demikianlah kesuksesan Sheikh Saman dalam mendidik ruhani murid-muridnya, sehingga mereka yang berjumlah ribuan menempati makam Qut. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para murid-muridnya yakni para sahabat, tentu makam kewaliannya sangat agung. Karena mereka mendapat keistimewaan menyertai kekasihnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang menjadi nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab terdahulu, maka pasti menceritakan dan memuji para kudus agung yang menyertai kekasihnya, yakni para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qut Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi berkata, Serendah-rendahnya martabat sahabat maka tidak akan bisa dicapai walau oleh 70 Imam Junaid Al-Baghdadi, padahal Imam Junaid hidup pada zaman salaf dan menempati Sultan Al-Auliyah pada zamannya. Karena para sahabat ini adalah para wali agung, maka para ahli tasawuf, aswajah, sangat sopan dengan mereka, tidak menceritakan mereka kecuali kebaikan. Sehingga wajib hukumnya berprasangka baik dengan para awliya, lebih-lebih lagi para sahabat yang notabene adalah hasil didikan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menempati sidik dalam kewalian. Syahdan, adalah nama beliau Sayyidi Syekh Saman itu daripada Law Hilma Fus dan setengah daripada Wazan Mahdi, menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab tabakat bagi Sayyid Ahmad Asharnubi, maka lihatlah di dalam tabakatnya itu. Adalah tabiat Sayyidi Syekh Saman Radiyallahu Anhu, kasih sayang kepada orang yang talibul ilmu dan kepada orang yang solih. Dan kepada orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmah kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah, daripada orang yang alim dan orang yang solih, daripada orang awam dan hawas. Tabiat Sayyidi Syekh Saman selagi kecil hingga pada hari sebagai mursyid, adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau. Lagi pula mengekalkan musyahadatu wujud dan murokobah dan ibadah, hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawan hawa nafsu beliau, hingga daripada yang halal sekalipun, dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit. Dan apabila diberi bantal oleh orang tua beliau, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit, tidak mau menggunakan bantal, meninggalkan sesuatu yang nyaman. Apabila sampai pada waktu sahur, beliau bangun dan membaca ratib syahur, lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Apabila terbit matahari, maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyrak dua rakaat, dan apabila naik matahari seperempat, maka bangkitlah beliau untuk sholat duha. Dan lagi pula adalah beliau membanyakan puasa sunat dan riadah dan menjauhkan dari kesenangan serta dari lezatnya dunia sampai daripada yang halal sekalipun. Syekh Saman Al-Madani selalu dalam zikir siang dan malam dan suka beruslah, mengasingkan diri dari manusia, dan masuk halwat, dan melazimkan ziarah ke pekuburan baki, yakni pekuburan para istri-istri Rasulullah, keluarga dan sahabat Rasulullah, di kota Madinatur Rasul. Syekh Saman Al-Madani pada masa bidayahnya yakni masa awal permulaan dia menjalani jalan tasawuf. Beliau berpakaian dengan pakaian yang indah-indah. Kemudian datang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih. Padahal Syekh Saman dalam kamar halwat beliau dan memakailah akan baju jubah itu sampai sekarang. Beliau saat itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau, hingga datang Hadarur Rasul memerintahkan untuk menzahirkannya, maka zahirlah lebih zahir dari matahari di tengah hari, dan berdatanganlah orang-orang untuk mengambil bayat tarikat kepada beliau. Kemunculan tarekat Samania bermula dari kegiatan sang tokoh pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani Al-Kadiri Al-Quraisi. Ia adalah seorang fakih, ahli hadis, dan sejarawan pada masanya, dilahirkan di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1718 Masehi. Keluarganya berasal dari suku Kuraisi. Semula, ia belajar tarekat halwatiyah di Damascus. Lama-kelamaan, ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik zikir, wirid, dan ajaran tasawuf lainnya. Ia menyusun cara pendekatan diri dengan Allah SWT, yang akhirnya disebut sebagai tarekat Samania. Sehingga, ada yang mengatakan bahwa tarekat Samania adalah cabang dari halwatiyah. Demi memperoleh ilmu pengetahuan, ia rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan. Beberapa negeri yang pernah ia singgahi untuk menimba ilmu diantaranya adalah Iran, Syam, Hijaz, dan Transoksiana, wilayah Asia Tengah saat ini. Di antara karya-karya tulis beliau adalah, Mujamu Al-Masyai, Tazil et Tarih Bagdad, dan Tarih Marv. Kemuliaan Sheikh Muhammad Saman dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak karomah, baik dari kitab manakib Sheikh Al-Wali Asi Syahir Muhammad Saman maupun hikayat Sheikh Muhammad Saman. Keduanya mengungkapkan sosok Sheikh Saman. Sebagaimana guru-guru besar Tasawuf, Sheikh Muhammad Saman terkenal akan kesalahan, kezuhudan, dan kekeramatannya. Konon, ia memiliki karomah yang sangat luar biasa. Ketika kaki diikat sewaktu di penjara, aku melihat Sheikh Muhammad Saman berdiri di depanku dan marah, ketika kupandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan. Setelah siuman, kulihat rantai yang melilit telah terputus, kata Abdullah Al-Basri. Padahal, kata seorang muridnya, ketika itu Sheikh Saman berada di kediamannya sendiri. Adapun perihal awal kegiatan Sheikh Muhammad Saman dalam tarekat dan hakikat, menurut kitab manakib, diperolehnya sejak bertemu dengan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika, Sheikh Muhammad Saman berholwat, menyendiri, di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah. Pada waktu itu datanglah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani yang membawakan pakaian jubah putih dan berkata, Ini pakaian yang cocok untukmu. Ia kemudian memerintahkan Sheikh Muhammad Saman agar melepas pakaiannya dan mengenakan jubah putih yang dibawanya itu. Konon, Sheikh Muhammad Saman menutup-nutupi ilmunya sampai datanglah perintah dari Rasulullah SAW untuk menyebarkannya kepada penduduk kota Madinah. Wasiat Sheikh Saman Al-Madani Al-Hasani, penjaga makam Rasulullah SAW. Di antara wasiat yang diberikan Sheikh Saman Al-Madani adalah, Berkata Al-Imam Al-Qud Al-Gauds Az-Zaman Al-Wali Al-Qud Al-Akwan As-Syeh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Tidaklah aku diangkat Allah SWT menjadi Al-Wali Al-Qud Al-Gauds dan Qud Al-Akwan melainkan aku selalu rutin membaca doa. 4 kali berturut-turut setelah selesai sholat subuh sebelum berkata-kata urusan dunia dan dia istiqomah membacanya maka ia menempati martabat fadilah kutub. Maksud beliau memberikan amalan ini ialah agar kita selalu bersatu sesama umat Islam dan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Janganlah ada iri dengki dan buruk sangka terhadap sesama sekalipun seseorang itu kelihatannya hina. Jadi membaca doa ini setelah sholat subuh dengan niatan, mudah-mudahan semua umat Rasulullah SAW diampuni Allah SWT atas segala dosa. Dimudahkan Allah SWT untuk mengamalkannya dan dengan harapan semoga hati kita dibersihkan dari segala penyakit hati seperti ria. Ujuk, takabur, sombong, iri, dengki, hasud, berperasangka buruk dan sifat-sifat buruk lainnya. Barang siapa mengambil tarikat kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa majsub di dalam dunia. Diambil oleh Allah akolnya yang basyariah diganti dengan akol yang bersifat rabaniah. Yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat afal diganti dengan rasa Adam Mahda Adam semata, yakni tiada punya wujud, sifat dan afal melainkan hanya Allah SWT yang punya wujud hakiki, minimal saat sakaratul mautnya. Perkataanku ini seperti perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Barang siapa yang menyeru akan aku ya saman tiga kali hal keadaannya mendapat kesusahan, niscaya datang aku menolongnya. Semula, ia belajar tarekat halwatiyah di Damascus. Lama-kelamaan, ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik zikir, wirid, dan ajaran tasawuf lainnya. Ia menyusun cara pendekatan diri dengan Allah SWT yang akhirnya disebut sebagai tarekat samaniyah. Sehingga, ada yang mengatakan bahwa tarekat samaniyah adalah cabang dari halwatiyah. Sayyidi Syekh Saman meninggal dunia pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah, dan dimakamkan di Baki, berdekatan dengan kubur para istri-istri Baginda Rasulullah. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melazimkan membaca manakib Sayyidi Syekh Saman, Ratib Saman, berjamaah dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil. Kemudian bersedekah semampunya dan pahalanya dihadiahkan kepada Sayyidi Syekh Saman. Niscaya ia akan dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton!